Zahur lebih segar, Zahur lebih segar, lebih segar Pandre ini saya mau melaporkan hasil pembelanjaan Buat nanti pas lebaran sama pasca lebarannya pak Besar juga ya pembelanjaannya ya? Lumayan, tapi pendapatan kita 200% pak Tuh, ikan aja sampe 12 miliar itu Iya apa ini, kan 12 miliar Ikan apa itu? Oh ini ikan paus pak Oh ikan paus Kemarin di lelang Dikurangin aja supaya ikan pak aja, usnya gak usah Oke ikan pak aja Karena yang mahal itu us Sama ini pempe ikan tenggaranya jadi mau dibelanjain gak? Giri Ya itu maksud saya Ya maksud saya itu Tolong yang gini-begini kan gak perlu, karena semua orang suka dengan makanan ini Daging sapi gak ada masalah ya pak ya? Daging sapi gak masalah? Gak ada masalah Ini daging wahyu aman ya? Wahyu aman Itu gak ditolongin tuh? Orang ketoprak Ketabrak Yaudah Yaudah nanti saya revisi selanjutnya pak Juga revisi ya? Yang kira-kira gak penting-penting yang mat gak usah gitu ya Terlalu banyak Tapi saya bisa jamin keuntungan kita 200-300% untuk bulan ini Bagus bagus itu keren Sebetulnya begini Ya pak Nah itu Tolong Saya minta segera dipanggil Ya pak Saya panggil sekarang pak Boleh Sebenar Ya pak Halo Apa? Robert Dacu Chaniago Ya Tuan Mau makan apa Tuan? Ayam ada sapi pun ada Tuan Restoran kami sudah tutup Tuan Diganti urut bayi Hahaha Saya Saya juga mau melaporkan keamanan untuk keamanan Menjelang mudik lebaran Sudah beres semuanya Bagus bagus CCTV udah saya pasang Cuman ada satu sudut pak yang agak Mulai kres gitu? Iya kres Diganti aja Iya soalnya tv yang itu tv tabung pak Aaaaah Itu tv tv tabung Iya Yang digital dong yang sekarang Ya pak aman Pokoknya nanti semuanya selesai Tapi maaf Masalah Wendy Nah ini Justru saya memanggil Wendy dan adiknya si Kensie itu Oh gitu Saya mengalami saya melihat Kerjanya gak fokus Penurunan dimana-mana Kensie juga kerjanya gak bener itu Harus saya tegur ini Terlalu masalah pribadi terlalu dibawa ke kantor Itu yang saya gak suka begitu Masalah pribadi jangan dibawa ke kantor dong Benar Kalau mau masalah kantor yang dibawa ke pribadi sih Iya Kan ada istilah Benar Penangku Benar 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 Bahwa pernah menyampaikan ke saya Bahwa sebagian pekerjaan saya Ada di kantor Tidak boleh disampuradukan dengan Benar 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 Jangan kerjaan disangkut potkan Amal halal pribadi lah Misalnya ada orang tua bawa anak pribadi kerja tuh jangan, jangan, jangan. Gak boleh. Gak boleh seperti itu ya. Tunggu tunggu tuin, tunggu tuin, tunggu tuin. Semangat pergi dan masuk, pergi dan masuk. Nah, Wen. Duduk, duduk Wen. Adikmu ini. Belanggar hukum. Adikmu melanggar hukum Aku yang menjadi saksi Paman penuh keunggung Ayah yang mengadili Walau ibu gigi membela Yang salah diutus salah Adikmu ini Melanggar hukum Dia kerjanya gak benar Tidak fokus Terus banyak akhirnya kerjanya-kerjanya terbengkalai Ini sampai kapan begini Ini tidak boleh seperti ini Saya bisa kasih SP kamu Surat peringatan Maksudnya emosi saya kok saya yang dikasih SP Gara-gara soal pacar Sampai dibawa ke masalah kantor Bisa itu kan gak mau Ngomong-ngomong Bos Kamu pernah gak sih rasain Cintain dua orang Maksudnya Tidak boleh bermain dua sisi sebegitu Tawak lo Fokus dulu sama satu Tapi aku kayak Ngapain lo Ngapain sur Ngapain Kayak buat taulani TV ini Aku kalau mencintai dua orang wanita Tidak mungkin Enak lah Kamu akhirnya jadi berbahagia Pilih salah satu Yang mana kamu suka Gak bisa Dua-duanya cantik kok Maksudnya siapa sih dua perempuan itu Umi sama Widhi Hah? Widhi itu? Iya Yang matanya ngedim-ngedim mulu itu Iya Lu suka sama dua-duanya Iya Kok suka sama itu? Ya lu bandingin aja Yang lemanen lebih banyak keburukannya Yang mana yang paling banyak kebaikannya Dan cari juga yang memang ada feedbacknya sama kamu Kalau kamu cuma bertepuk Sebelah kiri Ngapain? Tapi dua-duanya cantik bos Jangan melihat dari fisik Fisik makin tua dia bisa berubah Tapi kalau hati Sampai mati dia tetap Kalau orang baik dia menjadi baik Itu dia tuh Itu dia tuh Mau ngapa gue ini? Jadi gimana? Tapi saya setuju bos Maaf nih Kenzi Ini abangmu yang bicara Lebih baik sama Widhi Widhi masih terawat mudanya Umi Udah ngebalap tuanya tuh dia Pak Kamu bakalan stres kalau sama dia Nih ya Kalau pilihannya Widhi apa? Umi ya Aku lebih Milih Emu dia aku kayaknya Ini ada Ini maaf Ini maaf ya Ini maaf ya Pilihannya Widhi apa Umi Kau Mantanmu Nur Kok tipenya kayak Gantungan kulkas semua gitu ya Maksud aku Ini mesti diruat ini pak Serius ku bilang nih Ya Mending diruat dah Ya terus gimana menurut kalian nih Lu ada saran gak sur? Ya ketemuin aja Kalau enggak dua-duanya Atau ya Biar dia memikirkan dulu Masih labil juga Iya Belum waktunya kamu berpikir itu sekarang Atau Kamu lepas dua-duanya Jadi kamu lega Nanti kamu bisa cari lagi Apakah Widhi atau Umi Kamu lepas dua-duanya Kamu deketin cewek yang namanya Cibi Mau gak? Tata-tata Weh Gue punya roti bakar Ide Eddie Eddie kali Gimana kalau dia Amprokin aja langsung Petiga-tiganya Langsung suruh milih Tadi udah Tapi Dianya bingung Si Uminya juga Kayak Maksa si Kenzi buat milih dia Oh gitu Gimana caranya ya Kita bawa ke Suka bumi aja dulu Kita ruwat nih Enak nih Bener deh Tapi gak mempan deh Atau Kalau enggak Si Widhi Biar ketemu sama Kenzi Terus Gak bisa Dia harus ketemu sama si Widhi Nah begitu kan tadi Iya Jadi gitu